Polres Ciamis mengamankan 10 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu bulan Juli hingga Agustus 2023 dari 10 orang tersangka yang diamankan. Satu orang di antaranya adalah perempuan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Ciamis. Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro didampingi Kasih Humas Polres Ciamis, Ibtu Magdalena dan KBO Satnarkoba Polres Ciamis, Edy Permadi menyampaikan garis besar. Proses pengungkapan kasus tersebut, para tersangka itu berhasil diamankan di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis di antaranya Banjarsari, Banjaranyar, Kawali, Ciamis, Perbatasan Cirahong, dan Panumbangan. Lebih lanjut, Edy menjelaskan operasi antik yang dimulai sejak 24 Juli 2023 tersebut, Satres Narkoba Polres Ciamis telah berhasil mengungkap beberapa kasus. Para tersangka yang berhasil diamankan tersebut berasal dari luar daerah Kabupaten Ciamis. Namun diduga mereka akan mengedarkan jenis obat-obatan terlarang tersebut ke wilayah Kabupaten Ciamis. Inisial beberapa tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang tertangkap di Ciamis yaitu FM-23, SN-23, W-26, ETA, NC-26, YN, AS, dan BS. Adapun beberapa pasal yang dilanggar oleh para tersangka diantaranya sebagai berikut, 1. Pasal 11 Ayat 1. Jo 112 Ayat 1. UR Ino 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Pasal 114 Ayat 1. Jo Pasal 112 Ayat 1. UR Ino 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 60 Ayat 2. Jo 62 UR Ino 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara 3. Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat 2. Dan 3. Jo Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat 1. UR Ino 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sosialisasi tentang mungkin jenis-jenis obat-obat tertentu yang dilarang berdasarkan keaturan-keaturan yang ada. Kemudian kami juga mengetahui melalui sopan hukuman mungkin kepada khususnya toko-toko atau mungkin toko-toko obat yang disini yang mungkin ditenarai menjual obat-obat yang mungkin dilarang untuk tidak menjual obat-obat dimaksud namun sampai saat ini Alhamdulillah juga di Ciamis tidak ada belum ada toko-toko obat yang menjual obat-obat dimaksud yang dilarang sesuai dengan obat-obat. Terima kasih. Terima kasih. Nah untuk perempuan dia juga bisa sebagai pemakai disebut sebagai mengedarkan juga. Nah untuk pasal yang persangkatan untuk melalui ketika kolongan satu jenis sabu ini memakai pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 4 tahun sampai 12 tahun sampai bisa sebuah hidup. Untuk pusiko-tropika maka undang-undang kelima tahun 1997 dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Untuk undang-undang kesehatan undang-undang 39 2009, 36 2009 undang-undang kesehatan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini berapa kasus dan berapa tersangkat? Ini nulis tadi. Ini nulis tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!